3 pemain gabung, Timnas Indonesia U20 mulai asa taktik Timnas Indonesia U20 mulai fokus mengatur strategi usai 3 pemain Persija Jakarta bergabung dalam TC Jelang Tampil di turnamen mini 17 hingga 22 Februari 3 pemain Persija Jakarta menyusul 5 rekan setimnya yang lebih dulu bergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 3 pemain Persija yang baru menyusul bergabung dengan Timnas Indonesia U20 adalah Jaya Supriyadi, Alfri Antoniko, dan Doni Tripamongkas Kadiran 3 pemain Persija ini membuat Tim Macan Kemayoron kini telah melepas 8 dari 9 pemain yang dipanggil oleh Sintayong 5 pemain Persija telah lebih dulu dilepas atau bergabung dengan Timnas Indonesia U20 yaitu Ahmad Maulana Syarif, Kinanjar Wahyu, Reza Aditya, Barnabas Sobor, dan Franky Misa Sementara masih ada 1 pemain Persija yang kini belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20 yaitu Muhammad Ferrari Ferrari belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20 karena masih dibutuhkan oleh Persija untuk main di Liga 1 Selain Ferrari, ada 2 pemain yang berada di luar negeri yaitu Ronaldo Quate dan Marcelino Ferdinand yang sampai saat ini belum gabung di Timnas Indonesia U20 Namun dengan 3 pemain Persija menyusul bergabung ke Timnas Indonesia U20 membuat Sintayong sedikit lebih tenang karena dia bisa mempersiapkan tim dengan lebih maksimal Dengan tingkat kehadiran pemainnya sudah lebih banyak dari sebelumnya membuat Sintayong mulai fokus dengan mengatur taktik dan strategi permainan tim Garuda Muda Atur strategi? Tulis PSSI di akun Instagram resmi dengan menampilkan foto latihan Timnas Indonesia U20 Timnas Indonesia U20 akan mengikuti mini turnamen pada Jumat 17 Februari hingga 22 Februari mendatang Turnamen ini digelar sebagai persiapan menjelang Piala Asia 2022-2023 Turnamen ini akan diikuti Indonesia serta 3 negara tamu yakni Guatemala U20, Fiji U20, dan Sirlandia Baru U20 Selain itu, Ronaldo Quate sudah mendapatkan izin untuk mengikuti TC Timnas U20 Indonesia di Jakarta Ronaldo sudah diizinkan klubnya Ucap asisten pelatih Nova Arianto Namun, Nova Arianto tidak menyebutkan secara detail Kapan Ronaldo Quate bisa bergabung dengan TC Squad Garuda Nusantara Sementara untuk Marcelino Ferdinand di TC Timnas Indonesia U20 Nova Arianto belum bisa menyampaikan kepastian Tidak ada Malaysia, ini daftar negara yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20 di mini turnamen internasional Ada 3 tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20 di ajang turnamen mini internasional mendatang Turnamen mini itu akan berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 21 Februari mendatang 3 tim yang menjadi lawan Timnas Indonesia U20 di ajang turnamen mini ini adalah Fiji, Guatemala, dan Sirlandia Baru PSSI memastikan 3 negara yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20 dalam turnamen mini internasional mendatang Turnamen mini itu akan berlangsung di Jakarta 17 hingga 21 Februari Ajang ini menjadi rangkaian persiapan Timnas Indonesia menata Piala Asia U20 2023 Tim asuhan Sintayong itu dipastikan bakal menghadapi 2 negara di Oseania dan 1 negara dari Amerika Tengah Selandia Baru resmi menggantikan Republik Dominika yang sebelumnya diumumkan akan menjadi lawan Squad Garuda Muda Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri Mantan pelatih Timnas U19 Indonesia itu memastikan lawan-lawan dalam uji coba ini adalah tim yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 Menurut Indra, dengan demikian Timnas Indonesia bisa memetakan kekuatan lawan di Piala Dunia U20 mendatang Iya, ada perubahan Selandia yang digantikan Republik Dominika yang tidak jadi Lalu ada Guatemala dan Fiji Kata Indra Safri di Senayan, Jakarta Senin 13 Februari 2023 Indra memastikan untuk lawan-lawan Squad Garuda Nusantara akan datang ke Indonesia pada 16 Februari 2023 Namun untuk venue pertandingan, priasal Sumatera Barat itu belum bisa memastikan 16 Februari, Fiji datang ke Indonesia dan dia minta main tanggal 19 main pertama Lokasinya belum tahu, tapi di Jakarta Ujar Indra Dengan demikian, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi 3 lawan tersebut pada 17, 19, dan 21 Februari 2023 Untuk diketahui, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023 Usia cukup? 4 pemain timnas Indonesia senior ini bisa dipanggil Indra Safri ke SEA Games 2023 Timnas Indonesia U23 Aswan Sintayong bisa mendapat tenaga baru untuk SEA Games 2023 Setidaknya 4 pemain yang dinilai sangat perlu dipanggil Bekal gelar juara Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U202 2019 Belum cukup memastikan Indra Safri mampu membawa pulang medali emas SEA Games 2023 Indra Safri diharapkan mampu memutus kutukan medali emas SEA Games di tahun ini Selama 32 tahun Indonesia belum bisa memulangkan medali tertinggi di ajang ini Kali terakhir di Indonesia mampu meraihnya dicabak olahraga sepak bola terjadi di SEA Games 1991 Manila, Filipina Guna membawa pulang kembali trofi tersebut, Indra Safri dinilai perlu memanggil 4 pemain ke squadnya untuk SEA Games 2023 Lantas siapa saja pemainnya dimaksud? Berikut para pemain yang perlu dipanggil Indra Safri membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Nomor 1, Witan Suleiman Masih berusia 21 tahun, sosoknya saat ini menjadi serotan usah bergabung dengan Persija Jakarta berposisi sebagai winger Indra Safri perlu memanggil Witan, gunai daya gedor tinggi di lini serang timnas Indonesia U22 Sosoknya juga merupakan andalat di dua ajang sebelumnya Di SEA Games 2019 dan 2021 meski belum berhasil membawa medali bergensi dari jabang olahraga sepak bola Kedua, Egy Mulana Fikri Egy memiliki kesempatan besar memainkan SEA Games ketiganya di tahun ini Umurnya masih 22 tahun dan cukup memenuhi batas aturan Saat ini Egy Mulana Fikri berkarir di dalam negeri bersama Dewa United Kepindahannya pun sempat mengejutkan mengingat performa sang pemain menurun Jika Indra Safri percaya kepada Egy, pemain asal Sumatera Berat itu akan jadi andalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Ketiga, Rizky Rido Sosoknya menjadi pemegang peran krusial di lini pertahanan timnas Indonesia baik disenir maupun kelampak umur Usianya masih 21 tahun, Indra Safri tak mungkin menutup mata terhadap salah satu talenta terbaik tanah air ini Keempat, Ramadan Sananta Sosok yang di proyeksi bakal menjadi striker masa depan timnas Indonesia Ramadan Sananta sempat dipercaya Sintayong bermain di Piala AFF 2022 Usianya masih 20 tahun, Bumber PSM Makassar ini sudah mencatatkan 3 caps dan mencetak 1 gol bersama squad Garuda PSSI berikan update terbaru tentang naturalisasi 3 pemain keturunan untuk timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 Proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 masih terus berjalan Ketiga pemain tersebut adalah Justin Abner, Evert Jenner, dan Raffel Stroop Nama-nama itu lahir di Belanda Saat ini Abner membela Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris Jenner bermain untuk John Utrecht Belanda Dan Stroop memperkuat Ado Den Haag di Belanda Utusan PSSI yang mengurus proses naturalisasi Hamdan Ami dan mengabarkan Perkembangan perpindahan ke warga negaraan ketiga pemain tersebut Hamdan mengatakan bahwa proses naturalisasi ketiganya sedang dibahas oleh Kementerian Sekretariat Negara Umumnya, jalur naturalisasi dimulai dari PSSI lalu ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Satnek Badan Intelijen Negara Kementerian Satnek Presiden DPR Keputusan Presiden dan Sumpah WNI di Kemenkumham Dokumen tiga pemain tersebut sudah berada di Kementerian Satnek Selain sedikit membahas tentang diaspora Saya juga membahas alasan naturalisasi berbasis kebutuhan tim Nas Yang diminta resmi oleh Kutsintayo sebagai upaya penguatan tim Piala Dunia U20 Tutur Hamdan Saya juga menjelaskan bahwa kualitas pemain yang hendak dinaturalisasi telah dicek betul oleh tim kepelatihan Mereka pun akan terus berkarir di kompetisi Eropa sehingga rapanya kemampuan mereka dapat terus meningkat Dan goal utamanya adalah dapat membantu meningkatkan prestasi tim Nas Baik dalam konteks ranking FIFA atau membantu tim Nas meraih trofi atau target tertentu Imbuhnya